Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi mengenai tugas agenda tiga, yaitu peran dan pendudukan PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah isu dan gagasan kreatif. Terus untuk isunya sendiri, sebelumnya sudah kita diskusikan ya, kita sudah menentukan, saya share screen dulu ya. Boleh. Oke. Untuk diskusi kelompoknya, ini triggernya. Jadi mengenai digitalisasi SPBE yang diharapkan bisa meningkatkan akutabilitas pemerintah. Terus, ini latar belakangnya. Jadi SPBE ini merupakan singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana penyelenggaraannya yang merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Di mana tujuannya ada tiga macam ini. Yang pertama, wujudkan tata keolah pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terbatu. Jadi dari sini semua dapat disimpulkan, isu yang sedang hangat dibicarakan sekarang adalah belum optimalnya SPBE di Indonesia. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai identifikasi penyebab isunya ya. Monggo teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Minta berapa, Mbak? Berapa minimalnya? 5 boleh atau 6 atau 4? Boleh. 5 atau 6 lah. Untuk bisa nanti kita lanjut ke analisanya. Oke, mungkin mulai dari saya dulu ya, Mbak. Mungkin untuk yang SPBE ini, identifikasi penyebabnya mungkin salah satunya adalah informasi yang kurang update. Oh ya, oke. Informasi yang kurang update. Terus, nah ini yang jadi problem utamanya. mungkin, Ji, SDM kita yang kurang paham tentang penggunaan teknologi, yang nomor 2. SDM? SDM atau tidak semua orang paham tentang penggunaan teknologi. Oke. Berarti tidak semua orang paham penggunaan tentang teknologi. Mungkin, Anu apa, saya masuk ya. Mungkin selain itu juga masih banyak ya daerah-daerah yang masih belum terkoneksi dengan jaringan internet, kendalanya itu. Seperti kita aja yang sekarang Zoom kadang-kadang harus pilih-pilih tempat. Kalau misalnya di rumah, rumahnya kita yang agak pelosok itu, seperti saya harus jalan berapa kilo? Ini 5 kilo untuk dapat koneksi internet jaringan yang bagus. Jadi mungkin tidak semua daerah bisa menerapkan karena terkendala jaringan. Kendala jaringan itu ya, mungkin ya. Tidak semua daerah bisa menerapkan karena kendala jaringan. jaringan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ini saya nambahkan ya. Itu mungkin kapasitas bandwidth-nya, Pak. Biasanya kalau di instansi saya itu kan ada sistem USS ya untuk perizinan itu. Biasanya itu kalau kita buka itu lemot sekali, Pak. Soalnya kan banyak orang yang ngurus perizinan di situ, terus kitanya juga buka aplikasi itu. Jadi ya seperti itu, lemot. Oke. Berarti rendahnya kapasitas bandwidth ya? Boleh. Mas, selain itu, izin menambahkan ya. Iya, munggu. Yang kelima mungkin karena sistemnya kurang, ini karena mungkin sosialisasinya kurang. Jadi kemungkinan sosialisasinya hanya dilakukan di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdejaan ini belum mendapat sosialisasi. Jadi, penyebabnya yaitu sosialisasi yang kurang. Yang kelima. Sosialisasi yang kurang. Mamadaya. Mungkin ada tambahan lain, teman-teman. Kalau mungkin, Pak Devin, jadi keamanan informasi gimana? Jadi kan, di contohnya seperti di Peduli Lendingung kemarin kan banyak isu yang bocor ya mengenai informasi tadinya. Bisa ya masuk ya? Boleh, boleh. Ini menandang indeks keamanan ya. Ada tambahan lain? Kayaknya udah cukup, Pak. Udah enam nih, Pak. Aduh, banyak. Sudah ya. Kita lanjutkan step selanjutnya ya. Step selanjutnya kita analisa pakai fishbone. Oh iya, pakai fishbone. Mulai dari metode manusia, izin sama materinya. Ya, ada empat unsur. Kita mulai dari ini ya, memilah yang identifikasi penyebab itu tadi ya. Nomor satu, ini masuk informasi tidak terupdate. Ini masuk kemana ya? Informasi yang tidak update. Kayaknya manusia, Mbak. Dari manusianya deh. Iya, ibu. Dari manusianya kurang update. Atau mereka udah males update gitu, Mbak. Dari faktor usia, sudah, baik ketinggalan. Malas belajar. Malas belajar, benar. Malas belajar, Tull. Semangatnya tidak menurun ya. Terus, tidak semua orang paham. Berarti ini juga Pak Men ya. Masih dari manusianya, Tull. Manusianya itu. SDM kurang. Oke, oke lah. Selanjutnya, yang ketiga, tidak semua daerah bisa menerapkan kendala jaringan ya. Ini masuk ke mana ya? Di machine, di machine nggak ya, Mbak? Machine. Generasi micin. Oke. Yang keempat, bisa tolong dibacakan? Yang keempat, terkadangnya kapasitas bandwidth. Sama. Sama, Pak. Mesin. Yang selanjutnya. Terus, sosialisasi yang kurang memadai. Belagi, metodenya, Mbak. Metodenya. Metodenya. Kurang. Mantep, Pak. Sosialisasi, kurang memadai. Selanjutnya. Yang terakhir, rendahnya indeks keamanan informasi. Pasti material. Ini ya. Oke, sudah semua. Oke. Sudah ada enam. Oke. Empat, lima, enam. Udah ya. Sudah, sudah pas. Lanjut ke analisa selanjutnya ya. Analisa. Kita tentukan prioritasnya. Prioritas penyebab isunya. Kita pakai apa? Mau pakai WSG ya? WSG, yang paling gampang WSG. Oke. Mulai dari nomor satu dulu ya, Mbak, ya. Yuk. Mungkin urgensinya mau dikasih nomor berapa, teman-teman? Informasi yang tidak kurang update. Saya rasa untuk semua, sekarang sudah punya gadget. Tergantung dari kitanya sendiri. Mungkin bisa lah dikasih nomor empat. Empat ya. Yang lain setuju? Empat. Oke. Untuk seriusnya. Ini mau diisi berapa? Empat aja, Mbak. Tapi nggak penting banget ya. Nggak terlalu penting. Ini berarti jumlahnya 11. Oke. Untuk itu kedua. Nah, ini. Tidak semua orang yang paham penggunaan teknologi. Rata-rata sih bukannya mau menjelekan. Tapi yang senior tuh rata-rata sudah pasang sama yang muda. Jadi kalau misalnya kita nggak diperbaiki dari sekarang, maka akan menjadi beban ke yang muda, Mbak. Kasih lima, lima, lima. Lima aja. Ini mungkin kayaknya sifatnya serius dan bisa diperbaiki kalau masalah demand. Bisa. Bisa, bisa, bisa. Oke. Seriusnya saya kasih lima juga ya. Boleh. Untuk growthnya. Kalau nggak diatasi bisa jadi problem ke yang junior, Mbak. Iya. Jadi senioritas. Kasih lima nggak? Harmonis juga ya. Tidak semua daerah bisa menerapkan karena terpengdali jaringan. Tidak terlalu anu sih, Mbak. Soalnya kan sekarang nggak. Emang sih untuk Indihome atau jaringan Wi-Fi itu udah... Di desa masuk, Mbak. Wifi masuk di desa. Udah masuk. Cuma kan kalau misalkan di pelosok kita masih bisa pakai HP kita. Atau pun dijadikan. Jaringan ya. Bukan penghalang ya. Bukan terlalu penghalang. Simpan. Boleh. Boleh. Ya, untuk seriusnya. Ya, Mbak. Terlalu. Empat ya. Tukup penggangguan bisa diakali gitu ya. Bisa-bisa-bisa diakali ya. Kasih empat lagi nggak apa-apa gerutnya, Mbak. Untuk gerutnya? Empat. Berarti dua belas ya. Untuk urusan bandwidth ini biasanya Mbak Ida nih yang paling... Gimana, Mbak Ida? Ekspertnya. Masih lima deh. Soalnya nyebeling gitu. Terus, untuk seriusnya gimana, Mbak Ida? Cukup serius. Lima. Serius mungkin. Menurutnya... Tapi kalau untuk bandwidth ini kan... Ocasional ya? Tergantung acaranya ya, Mbak Ida? Setiap saat ya? Empat aja, Mbak Cukup. Empat boleh, Mbak. Di-14. Sosialisasi. Mas Lamet ini yang biasa sosialisasi, Mas Lamet. Gimana, Mas? Gimana, Mas Lamet? Sosialisasi. Eh, unmute, Mas. Unmute, unmute. Di-unmute dulu lah. Sosialisasi itu penting. Apa-apa itu harus disosialisasikan. Jadi, nomor sosialisasi ini untuk... Perjanjiannya lima ini, lima. Harus segera dilakukan ya, Mas Lamet. Terus, untuk seriusnya gimana, Mas? Ya, empat. Kasih empat aja itu. Cukup ya. Untuk growth-nya, Mas? Tiga. Sebenarnya sudah banyak sosialisasi ya, Mas, ya? Cuma tidak meratai. Berarti ini jumlahnya 12 ya. Untuk indeks keamanan. Akhir, Mbak Devi. Gimana, Mbak Devi? Saya ingin ikut. Jadi, sebenarnya kan tidak semua informasi pribadi itu dimasukkan ke SPBE ya. Jadi, menurut saya empat cukup. Untuk seriusnya, juga empat. Karena tidak semua data yang harus dimasukkan. Untuk growth-nya, kalau tidak ditanggulangi, memang akan jadi masalah besar. Cuma, kembali ke pribadi masing-masing, harusnya bisa memilah sih antara mana yang bisa dimasukkan ke aplikasi atau tidak. Jadi, menurut saya empat juga. Oke. Oke, kita tentukan peringkatnya. Penyebab nomor dua, ini nilainya paling tinggi. Jadi, ini peringkat pertama ya. Pertama. Oke, lanjut, Mbak. Ini, yang kedua. Yang kedua. Terus antara nomor tiga, lima, dan enam. Ini mana ya? Ya, Mbak, sini, Mbak. Sama ya? Sama ya. Diurutkan dari atas saja ya. Boleh. Tiga, empat. Empat. Lima. Dan ini yang keenam. Oke. Terakhir. Oke, Alhamdulillah sudah ketemu prioritas isunya ya. Oke. Sekarang kita bahas rekomendasinya. Kira-kira dari hasil WSG tadi yang jadi permasalahan utama adalah tidak semua orang. Paham. Paham teknologi. Kita kasih rekomendasi solusi yang pertama. Ada yang mau memberikan rekomendasi? Saya, Mbak. Saya, Mbak. Ya, silahkan, Mas. Mungkin gini ya, Mbak. Karena tidak semua orang paham penggunaan teknologi. Mungkin sebaiknya kita lakukan sosialisasi tentang penggunaan SPBE. Mungkin orang yang masih baru atau orang yang sudah jadul masih belum paham. Jadi kita ajari kembali. Sosialisasi tentang penggunaan SPBE dengan memanfaatkan media digital. Nah, biasanya kalau misalkan orang itu kalau cuma sosialisasi tanpa dipraktekan itu agak susah, Mbak. Tapi kalau misalkan kita sosialisasikan dan diaplikasikan secara langsung, menurut saya pribadi itu lebih efektif daripada kita cuma ngomong talk. Mungkin yang lain. Selain sosialisasi, pelatihan juga penting. Contohnya melakukan in-house training itu mungkin. Jadi pada semua yang diberi pelatihan. In-house training secara berkala ya berarti? Iya, betul. Karena ini cukup sambil. Terus yang selanjutnya, Mbak Ida, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak Ida? Apa ya? Menambah kapasitas bandwidth mungkin? Oke, boleh. Boleh lah. Spesialis bandwidth berarti, Mbak Ida. Terus, Mas Lamat, ada rekomendasi, Mas? Kalau yang tadi, coba lihat yang prioritasnya. Ini, Mas. Yang utama, tidak semua orang paham penggunaan teknologi. Ini masih yang pertama ini, ya? Oh, kalau itu cukup lah. Yang berikutnya yang mana? Yang mau ditambahkan? Oh, tadi itu yang kapasitas bandwidth itu berarti yang kedua ya? Sekarang yang ketiga, yang belum ya? Boleh, boleh, Mas. Tidak semua daerah bisa menerapkan karena terkendala jaringan. Kalau ini ya sama aja, ini dengan penambahan kapasitas bandwidth-nya. Ya mungkin kita mengusulkan tentang infrastrukturnya ini. Kalau masalah ini kan infrastruktur. Urusan sulit ya. Urusan sulit ini. Urusan sulit. Ini, kalau ini kan susah juga kita. Di luar wawannya kita ini. Sebagai ASN ini. Tapi kalau mengusulkan ke atasan bisa ya? Tergantung birokrasi. Ya, mengusulkan pengembangan infrastruktur. Mengusulkan pengembangan infrastruktur. Agar semua daerah bisa mendapatkan jaringan yang maksimal. Berarti untuk pemerataan jaringan ya, Mas? Ya, betul. Mengusulkan infrastruktur untuk pemeratakan jaringan. Oke. Terus ada yang lain? Sudah cukup kayaknya, Mbak. Sudah ya? Kalau dari saya, ini sih, karena kan terkaitnya dengan pengetahuan ya, mungkin penerapan literasi digital ya. Penerapan literasi digital. Jadi diharapkan literasi digital ini enggak cuma buat yang golongan tertentu, tapi di semua kalangan dan semua usia. Karena kita di era digital ini juga penting sekali. Mulai dari yang seperti yang kita pelajari kemarin. Etikanya bagaimana? Kulturnya bagaimana? Jadi diharapkan dengan ini bisa mengatasi yang masalah keamanan itu tadi juga. Ada yang lain mau menambahkan? Sudah ya? Sudah cukup. Oke, oke. Jadi ini ya kesimpulannya. Jadi berdasarkan isu yang pertama tadi, tidak optimalnya penggunaan SPBE di Indonesia. Penyebabnya ada beberapa, ada enam penyebab yang bisa kita sebutkan tadi, di mana penyebab utamanya itu adalah tidak semua orang paham penggunaan teknologi. Jadi mengenai pengetahuan mengenai teknologinya ya. Ini rekomendasinya lebih ke meningkatkan pengetahuan SDM-nya. Semoga dengan adanya diskusi ini kita bisa meningkatkan kemampuan kita yang pertama mengenai IT, teknologi. Terus juga kita bisa menerapkan literasi digital di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Cukup. Cukup semua, Mbak Ida? Cukup, Mbak. Kalau misalnya sudah cukup semua, sudah sepaham semua, saya tutup diskusi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di-capture, jangan lupa di-capture. Oh ya. Tidak, sabar ya. Penting itu. Penting demi keselahatan bersama. Ayo. Oke, sudah. Oke. Oke. Terima kasih.